Pemirsa KPK akan terus menindak lanjuti kasus dugaan korupsi proyek pembangunan prasarana olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat. Untuk itu KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait mega proyek Hambalang yang kini mangkrak. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Haikal dan Juru Kamera Rangga Samudera. Iya, Haikal, apakah Kemenpora sudah tiba di KPK untuk melakukan koordinasi tentang kasus ini? Iya, Carlos. Pada siang ini perwakilan dari Kemenpora telah hadir yaitu tepatnya Bapak Gatot Dewa Broto merupakan deputi lima dari Kemenpora bersama dengan Kepala Litbang PU dan juga pejabat BPKP yang melaksanakan soan kepada para jajaran pemimpin KPK ini sendiri. Oke, Gatot menyelaskan bahwa kedatangannya di KPK hari ini merupakan atas inisiatif dari pihak Kemenpora sendiri karena pihak Kemenpora ingin berkonsultasi dengan KPK apakah akan melanjutkan proyek Hambalang atau tidak. Seperti yang kita ketahui proyek Hambalang telah menjadi momok sejak tahun 2012 ketika Nazarudin ditangkap dan menyatakan bahwa proyek Hambalang merupakan proyek bagi-bagi hasil dengan pemenangan tender PT Adi Karya dan juga PT Wijaya dengan yang melibatkan berbagai jajaran demokrat seperti Angelina Sondak dan Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat itu Andi Malarang yang sendiri. Proyek ini pun telah merugikan negara sebesar 463 miliar. Namun hingga saat ini kejelasan dari kasus korupsi di proyek Hambalang masih belum tuntas sehingga huwisma Hambalang yang ada di Sentul Bogor pada saat ini seperti kota hantu yang tidak terurus dan tidak jelas nasibnya. Sehingga Presiden dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun ini ingin mengambil inisiatif untuk menindak lanjuti apakah proyek Hambalang ini akan dilanjutkan atau tidak. Karena ada beberapa opsi bahwa proyek Hambalang akan tetap dilanjutkan sebagai sains center atau museum olahraga dan juga wisma atlet. Ada juga usulan bahwa proyek Hambalang ini akan dijadikan rusuh nawa atau yang terakhir dijadikan museum korupsi. Dan pada hari ini pertemuan telah usai. Pada siang yang lalu, jajaran Kemenporat telah meninggalkan gedung KPK dan mengatakan bahwa kelanjutan proyek Hambalang akan dilanjutkan di rapat terbatas kabinet. Ya, rencana yang akan dilaksanakan esok dan menunggu keputusan Presiden apakah proyek Hambalang ini akan dilanjutkan atau tidak. Berikut pernyataan dari Gatot Dewa Broto. Ini kan Presiden memberikan arahan agar dikaji secepatnya apakah Hambalang itu akan dilanjutkan atau tidak gitu. Dan nanti akan dibahas jalan ratas sidang kabinet terbatas. Rencana semula besok pagi, tapi ditunda sampai waktu akan dilanjutkan. Tapi poinnya adalah kami datang ke sini karena kami juga tidak ingin salah langkah. Jangan sampai ada Hambalang kedua, nautubilam telib ya. Sehingga surat dari KPK sesungguhnya tanggal 27 Juli 2015 yang ditandai tangannya oleh Pak Taufiko Rahman Ruki, waktu itu sudah jelas menyatakan bahwa Hambalang tidak dalam penyitaan. Tetapi KPK menyarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana. Kan pernah terjadi longsor kan? Itulah sebabnya kami kemudian hari ini kami soan ke sini. Kami yang ambil inisiatif, bukan KPK yang mengundang. Tapi kami ambil inisiatif, ada dari Kemenpora, ada Deputi BPKP, ada Kepala Badan Bank BU, untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak. Ya demikianlah Carlos bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Gatot Dewa Broto pada hari ini, bahwa pertemuan dengan pihak KPK telah selesai dilaksanakan atas inisiatif dari Kemenpora itu sendiri dengan tujuan agar ditemukannya jalan keluar terkait nasib Hambalang berikutnya. Carlos? Ya Haikal, kalau didengar dari pernyataan dari Gatot Dewa Broto, tidak ingin ada Hambalang kedua begitu. Lalu kita ingin tahu detail pertemuan seperti apa dan bahasan KPK dan Kemenpora sendiri seperti apa, apakah ingin melanjutkan ataukah seperti yang dikatakan tadi, mungkin akan membuat Hambalang sebagai mungkin museum anti korupsi atau seperti apa informasinya? Ya Carlos, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa datangnya Kemenpora KPK ini sendiri agar tidak terjadi Hambalang yang kedua, karena Kemenpora takut bila proyek Hambalang ini dilaksanakan dapat terjadi gangguan tektonik atau gangguan alam. Seperti yang diketahui bahwa Wisma Hambalang berdiri di tanah yang cukup rawan, dan tanah yang berdiri di atas Wisma Hambalang ini sendiri kondisinya cukup lunak sehingga dapat menyebabkan longsor, sehingga pihak Kemenpora menginginkan adanya pengkajian lebih lanjut apakah tanah yang ada di Wisma Hambalang ini dapat diakali atau digunakan teknologi yang mumpuni agar proyek Hambalang itu bisa berlanjut atau tidak. Sementara Ketua KPK telah mengingatkan bahwa bila proyek Hambalang memang ingin dilanjutkan, pengkajian komprehensif harus dilakukan dari pihak independen dengan melibatkan Kemenpora dan juga KPK itu sendiri. Karena pada saat ini status proyek Hambalang berdasarkan informasi dari Ketua KPK, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap proyek Hambalang, namun hanya penyitaan dokumen saja. Sehingga bila ingin dilanjutkan, Ketua KPK menyatakan bisa dilanjutkan, namun dengan kajian yang lebih komprehensif apakah memungkinkan dibangun lebih lanjut atau tidak.